Cagup Jakarta nomor urut 2 Dharma Pong Rekun mengatakan tidak perlunya penambahan armada transportasi umum untuk mengatasi kemacetan di Jakarta. Hal itu ia sampaikan dalam responsnya menjawab pertanyaan saat debat Pilgub Jakarta di Jexpo Kemayoran, Minggu 6 Oktober 2024. Ada pun pertanyaan yang disiapkan oleh panelis itu berkaitan dengan bagaimana caranya para cagup mengatasi kemacetan. Dengan mengoptimalkan apa yang sudah ada, terutama manajemen, tidak perlu dulu menambah dulu armada, majamen diperbaiki, dioptimalkan, kata Dharma. Keamanan dan kenyamanan transportasi juga menurutnya penting supaya kelompok disabilitas, lansia, perempuan hamil, dan anak-anak punya perlakuan khusus. Selain itu, ia juga menyinggung ihwal budaya antre yang harus diterapkan. Masukkan ke dalam kurikulum, supaya budaya antre itu ada di dalam adab kita, kemudian baru kita evaluasi apakah perlu ditambahkan jumlah transportasi umum, tuturnya. Kalau perlu ditambahkan baru kita tambahkan. Jangan kita mengeluarkan anggaran, tapi kita tidak tahu faktor mana yang harus kita perbaiki, ia menambahkan. Lebih lanjut, transportasi umum yang tersentralisasi di kawasan pemukiman, sekolah, dan pasar serta terintegrasi juga dinilai penting oleh Dharma. Dan dibuat 500 meter dari pemukiman sebagai vendor dari MRST atau RCT atau Transjakarta, yaitu mirko transportasi yang saling terhubung satu sama lain, jelas Dharma. Kemudian disiapkan kantong-kantong parkir yang nyaman dan aman, supaya mau naik transportasi umum, supaya orang yang naik kendaraan umum kendaraannya terjamin, pungkasnya. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!